Kemudian letakkan tangannya, taruh di atas paha atau di atas lutut. Sentuh jempol dengan jari telunjuk. Dan fokus lihat satu titik. Dan kapanpun siap, silakan pejamkan mata. Kita rilekskan area bahu, jari tangannya rileks, seluruh tubuh mulai dari punca kepala sampai jari kaki seluruhnya rileks. Kita rileks seluruh tubuh dan rileks pikiran. Apapun kondisi yang ada di luar sana, kita abaikan dulu sejenak. Kita abaikan dulu pikiran atau apapun itu yang tidak dibutuhkan sekarang. Terima kasih. 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 Dan arahkan telinga kanan, arahkan ke bahu kanannya. Rasakan sensasinya di leher samping kirinya. Boleh, sudah kita boleh pejamkan mata dan konsentrasikan pikiran ke arah tubuh yang tergang. Kembali ke tengah dan perlahan kita lakukan yang sama. Arahkan telinga kiri ke bahu kiri. Fokuskan rasa di leher samping kanannya. Kembali ke tengah dan lihat ke arah bawah. Perlahan putar ke arah kanan. Ke belakang, lakukan dengan lembut dan perlahan. Belakang pelan. Kiri pelan. Bawah. Kanan. Belakang pelan. Kiri. Dan ke bawah. Lakukan yang sama, beleng ke arah kiri pelan. Rasakan pergerakannya di leher. Belakang. Kanan pelan. Bawah. Kiri pelan. Belakang. Kanan. Bawah. Dan lihat ke depan. Dan lihat ke depan. Putar bahunya ke belakang. Punggungnya tegakkan. Tangan. Tangan satukan di depan dada. Punggungnya tetap tegak. Selalu sadari kalau punggungnya sudah bungku. Langsung putar bahunya dan tegakkan. Tangannya di depan dada. Kemudian pada saat ke atas tarik nafas. Pada saat turunkan buang nafas. Tarik nafas. Inhale. Pandangan ikut ke arah atas. Dan turunkan buang nafas. Kepala ikut bergerak ke arah bawah. Kembali tangannya di depan dada. Kembali naikkan. Tarik nafas. Seolah yang menggerakkan tangan adalah nafas. Dan turunkan. Buang nafas. Satu lagi. Tarik dalam. Dan turunkan. Buang nafas. Oke cukup. Sekarang kaki kiri lurus ke depan. Dan kaki kanannya ditekuk. Dari depan seperti ini. Kalau dari samping seperti ini. Oke kaki kiri lurus. Kaki kanannya ditekuk. Kaki kanannya tidak ditimpa. Hanya diletakkan sisi dalam kaki. Taruh di paha kiri. Jadi sudah punggungnya dipanjangkan. Tangannya naik ke atas di ukur. Dan tangan merendah. Oke opsionnya. Tidak di megang di bawah lututnya. Yang lebih nyaman. Jalan pelan-pelan. Kemudian jalan tangannya dipulang keringnya. Yang lebih fleksibel lagi. Silakan pegang telapak kakinya. Oke punggungnya dipanjangkan dulu. Tarik nafas. Punggung panjangkan. Kemudian pada saat buang nafas. Silakan bergerak ke arah bawah. Pelan-pelan. Nyaman. Tidak. Pada saat saya merendah. Ke arah kaki kiri. Oke. Saya rasakan sensasinya di betis kirinya. Hamstring kiri paha belakang. Dan sepanjang ruas tulang belakangnya. Ada tidak tarikan di sana. Oke. Kalau sudah cukup nyaman. Stop sampai di sana. Kepuskan pikiran ke arah tubuh yang teregang. Jalur dari kandung kemi bersama dengan ginjal. Melewati area yang kita regangkan sekarang. Kandung kemi bersama ginjal adalah dua meridian. Yang bertanggung jawab. Terhadap kesehatan area punggung. Ke arah bawah. Ke arah kaki. Yang lebih fleksibel boleh pada saat buang nafas. Silahkan merendah. Arahkan wajah ke arah lututnya. Yang tidak stop sampai di sana. Fokuskan pikiran ke arah tubuh yang teregang. Tahan sebentar. Masih ada dua nafas. Satu lagi tarik dalam. Dan hembuskan perlahan. Oke cukup. Perlahan kembali ke tengah. Segakan badannya. Sekarang tangan yang kanan. Taruh di samping. Kalau bisa. Tangan yang kanan. Dia satu garis dengan lutut yang kanan. Kebar jari tangannya. Kemudian perlahan angkat bokongnya. Tumpuan pada lutut kanan. Dan kumit kaki kiri. Angkat tangan kirinya. Kemudian arahkan lengan kirinya. Taruh di samping telinga. Boleh buka dadanya. Lihat ke arah bawah. Yang lebih nyaman silahkan melihat melalui ketiak kirinya. Langsung amati tubuh samping kirinya. Amati area pinggang kirinya. Rusuk sebelah kiri. Dia memanjang. Dan ada tarikan di samping ketiak kirinya. Pempedu bersama hati adalah target yang kita regangkan sekarang. Yang lebih nyaman tangan yang kiri boleh. Dorong sejauh mungkin ke belakang kepala. Fokuskan pikiran ke arah tubuh samping kirinya. Dua, tarik dalam. Dan keluarkan relax. Satu, lagi tarik dalam. Dan hembuskan perlahan. Cukup pelan-pelan kembali duduk. Sekarang tangan yang kanan. Pegang sisi luar kaki kirinya. Tangan kanan pegang sisi luar kaki kiri. Kemudian angkat kaki kiri. Option sampai di sini. Yang bisa luruskan, luruskan. Dan tendang ke depan. Ambil posisi yang paling nyaman. Yang tidak bisa lurus. Nah apa-apa tetap ditekuk. Yang bisa lurus, lurus. Kemudian angkat tangan kiri. Inhale. Exhale. Kita twisting ke arah kiri. Lihat samping kirinya. Atau melihat melalui tangan yang ada di belakang. Yang lebih nyaman, puntir lagi lebih jauh ke arah kiri. Langsung amati area perutnya. Seperti ada perasan pada area perut. Sangat baik untuk pencernaan. Amati juga sepanjang ruas tulang belakang. Sensasinya seperti apa. Konsentrasi sepenuhnya. Arahkan ke area tubuh yang aktif. Apakah di perut, apakah di punggung. Atau mungkin ada sebagian di area dada. Dua, tarik dalam. Embuskan perlahan. Satu lagi, tarik dalam. Dan keluarkan. Relax. Oke, cukup. Kembali turunkan. Dan tekuk kaki kiri lurus kaki kanan. Kita lakukan yang sama untuk kaki yang kanan luruskan. Oke, sudah. Tangan di samping kiri kanan badan. Naikkan ke atas. Inhale. Punggung panjangkan dulu. Dan silakan merendah. Optionnya, tangannya dilutut saja. Kalau masih kurang, taruh di tulang keringnya. Yang lebih fleksibel, silakan pegang telapak kakinya. Langsung amati betis kanannya. Hamstring kanannya. Dan sepanjang ruas tulang belakang. Rasakan sensasinya di sana. Kalau masih kurang, masih kurang intens. Pada saat buang nafas, silakan bergerak ke arah lutut kanannya. Fokuskan rasa di area tubuh yang teregang. Oke, pose ini membantu menstimulasi jalur dari kandung kemi yang berpasangan dengan ginjal. Mungkin yang sering bermasalah pada area punggung ke arah bawah, seperti lower back pain. Pose ini akan sangat membantu. Mungkin kita bisa tahan, kalau di rumah ditahan kurang lebih 2 sampai 5 menit. Yang lebih nyaman, silakan dicoba boleh tidak. Pada saat buang nafas, arahkan wajah mengarah ke arah lutut kanannya. Amati betisnya, hamstringnya seperti apa. Dua, tarik nafas dalam. Dan hembuskan perlahan. Satu, lagi tarik dalam. Dan hembuskan perlahan. Oke, cukup perlahan. Kembali ke tengah. Tegakkan badannya. Sekarang tangan kiri, press di belakang. Dan yang kiri, satu garis kalau bisa dengan lutut kiri. Kemudian perlahan angkat pokoknya. Dan arahkan lengan kanan atas, taruh di samping kelingnya. Dorong tangan kanan sejauh mungkin ke belakang kepalanya. Oke, pastikan ada tarikan di tubuh samping kanannya. Amati area pinggang kanan. Rusuk sebelah kiri, kita buat memanjang. Dan ada tarikan di sisi di dalam lengan, tangan kanan. Boleh pandangannya ke arah bawah atau melihat melalui ketia tangan kanannya. Fokuskan rasa di tubuh samping kanannya. Empeduh bersama hati adalah target yang kita regangkan sekarang. Meridian, kedua meridian ini. Dua, tarik ke dalam. Dan hembuskan perlahan. Satu lagi, tarik ke dalam. Dan hembuskan perlahan. Oke, cukup. Kembali ke tengah, duduk kembali. Sekarang tangan kiri, silakan raih sisi luar kaki kanannya. Angkat kaki kanannya dan tendang ke depan. Optionnya yang tidak bisa lurus, tetap di sini saja. Hanya angkat tangan kanan dan twisting ke arah kanannya. Buka dadanya. Yang bisa luruskan, silakan luruskan. Pandangannya, lihat samping kanan. Atau melihat melalui jari tangan yang ada di belakang. Amati area perutnya. Seperti ada perasan pada area perut. Sangat baik untuk pencernaan. Amati juga sepanjang ruas tulang belakangnya. Dalam ini juga, pose twisting sangat baik untuk empedu. Yang adalah pasangan dari hati. Konsentrasi sepenuhnya pikiran. Arahkan ke tubuh yang aktif. Apakah di perut, apakah di punggung. Selalu sadari. Sadari juga nafasnya. Bernafas dengan penuh kesadaran. Satu, lagi tarik ke dalam. Dan hembuskan perlahan ke cukup. Kembali ke tengah. Turunkan kakinya. Dan sekarang kakinya lipat ke belakang. Kita ambil posisi child pose. Jempol kaki disatukan. Kemudian kita duduk di tumit kaki. Dan silakan merendah. Boleh kakinya dibuka selebar matras. Biarkan perut di antara kedua paha. Dan merendah. Julurkan tangannya ke depan. Kemudian tangannya dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Agar ada ruang bagi dada untuk bernafas. Dan perlahan-lahan. Tanpa mengangkat bokong tinggi. Kalau bisa bokong tetap ditumit kaki. Angkat sikunya sedikit dari matras. Kemudian buat tangannya seperti berjalan. Dan ambil sesuatu yang ada di depan. Seolah-olah kita mengambil sesuatu yang ada di depan. Kedahinya tetap di lantai kalau bisa. Kemudian pada saat tangannya kita coba seperti meraih sesuatu di depan. Amati sisi dalam lengan tangan kirinya. Aktif tidak sisi dalam lengan tangan kirinya. Pose ini membantu. Menstimulasi paru-paru bersama dengan jantung. Kalau masih kurang. Tarikannya tangannya boleh jalan ke depan. Ambil sesuatu yang ada di depan. Sesuai dengan target. Stimulasi paru-paru dan jantung. Silahkan tarik nafas. Konsentrasi sepenuhnya ke arah dada. Ada paru-paru dan jantung di sana. Kita tarik oksigennya lagi lebih banyak. Konsentrasi ke arah dada. Energi atau peranah. Dia akan terkonsentrasi ke arah tubuh. Di mana kita mengarahkan pikiran. Tengah berada. Tengah berada. Cukup. Perlahan mundur. Ambil posisi duduk. Angannya naik dari samping, inhale Dan buang nafas, dorong ke belakang Boleh kaitkan jari tangannya atau dilepas Kemudian pada saat buang nafas, bergerak ke arah belakang Yang lebih fleksibel, dorong ke belakang jauh Lakukan senyamannya saja Ujung lidah tempel di langit-langit Pastikan area perut sudah aktif, ada tarikan Dan ada compression di punggung bawah Kanan pada area punggung bawah Ya, tarik nafas dalam Arahkan pikiran ke arah tenggorokan Kita bayangkan, kita mengalirkan rasa nyaman ke area tenggorokan Satu, lagi tarik dalam Dan buang nafas ke perlahan Tangannya letakkan di depan dada Nah, pasti konsentrasi ke arah dada Kita tarik energinya lebih banyak lagi Arahkan ke area dada Kalau bisa, tarik nafas dalam Buang panjang Oke, cukup Turunkan tangannya ke posisi tabletop Pergelangan tangan satu garis di bawah bahu Sebar jari-jari tangannya Dan buka lutut selebar panggul Lutut kalau bisa satu garis di bawah panggul Oke, sudah Kita sekarang kaki kanannya ke belakang Yang mau angkat tinggi silahkan Yang mau lakukan setengah jalan silahkan Oke, opsion satu sampai sini Dan kapanpun siap Ambil opsion yang kedua naik tangan kirinya Opsion satu tangan kiri di lantai saja Yang nyaman silahkan angkat kaki kanan Tangan kiri lurus ke depan Konsentrasi arahkan ke area perut Fokus lihat satu titik Tetap pertahankan konsentrasi dan keseimbangan Tarik nafas konsentrasi di perut Satu lagi tarik dalam Dan buang nafas Turunkan tangannya Dan turunkan kakinya Kita lakukan yang sama sekarang Kaki kiri ke belakang Yang mau angkat tinggi silahkan Sampai di sini opsion satu Dan kapanpun siap Ambil opsion dua Angkat tangan kanannya Tangan kanan seperti meraih sesuatu di depan Dan kaki kiri tendang ke belakang Amati area perutnya Otot perutnya sudah mulai bekerja di sini Lihat satu titik di depan Dua tarik dalam Satu lagi tarik dalam Dan hembuskan perlahan Oke cukup Cukup turunkan tangannya Turunkan kakinya kembali ke posisi table top Lihat di antara tangan Kebar jari tangannya Jinjit kakinya Kemudian angkat lututnya Dan dorong bokong ke atas Downward facing dog Tekuk dulu lututnya Arahkan dulu perut ke paha Lengan atas Taruh di samping telinga Kalau sudah baru fokus di kaki Apakah kakinya mau diluruskan Atau tetap diteguk Kakinya boleh dijinjit yang tidak nyaman Tarik nafas dalam Dan konsentrasi Arahkan ke area kepala Kita tarik oksigennya Lebih banyak lagi Konsentrasikan ke arah kepala Angkat kaki kanan Dan melangkah ke depan Di antara tangan Yang tidak bisa pegang Boleh pegang pergelangan kakinya Dan langkahkan ke depan Turunkan lutut belakang Kalau bisa lutut yang depan Satu garis dengan engkel kaki depan Yang sudah terbiasa dibuka lebar Yang lain menyesuaikan saja Kemudian angkat kedua tangannya Anjaniya sana inhale Boleh kaitkan jari tangannya Atau dilepas Kemudian pada saat buang nafas Dorong ke belakang jauh Ujung lidah tempel di langit-langit Perut jauh dari paha depan Amati perutnya Ada tidak tarikan di area perut Ada tidak compression di punggung bawah Stretching pada perut Stimulasi lambung Compression di punggung bawah Stimulasi ginjal Konsentrasikan pikiran Arahkan ke area ajna chakra sekarang Di mata ketiga Fokus di ajna untuk penglihatan Aura dan kebijaksanaan Oke cukup Silahkan merendah Dan turunkan tangannya Satu garis dengan bahu Tangannya seperti pegang mangkuk terbalik Atau tiga jari tengah menyentuh lantai Perlahan silahkan luruskan kaki kanannya Kalau bisa Coba pelan-pelan Boleh tidak saya luruskan kaki kanan Hull split Dan angkat jari kaki depan Oke yang bisa luruskan Diluruskan Yang tidak ambil option Ditekuk-ditekuk saja Dan amati betis kanannya Paha belakangnya Ada tidak tarikan di sana Oke ini adalah jalur Dari kandung kemi Yang kita regangkan sekarang Meridian kandung kemi Tahan sebentar Fokuskan pikiran Ke arah tubuh yang aktif Selalu sadari nafasnya Arahkan pikiran Ke arah tubuh yang tergang Ia kembali teku kaki kanannya Dan angkat tangan kiri saja Angkat badan Angkat kepala Inhale Dan dorong ke belakang Exhale Yang lebih nyaman Silakan jauh ke belakang Kami lamati area tubuhnya Area depan Dan area punggung bawah Seperti apa Fokuskan pikiran ke sana Satu lagi Tarik dalam Dan hembuskan perlahan Oke silakan turunkan Siku kiri Taruh di paha kanan Satukan dengan tangan kanannya Atur posisi jempolnya Kalau bisa mengarah ke arah dada Siku kanan Siku kanan hadap ke arah langit-langit Opsi satu tetap disini Lutut belakang Lutut kiri Dan opsion kedua Silakan angkat Lutut belakangnya Jinjit kakinya dan angkat lutut kirinya. Lihat ke arah samping kanan. Konsentrasi di perut. Opsi satu, turun lutut kirinya. Yang bisa silahkan angkat. Tarik nafas dalam, konsentrasi di arah perut. Satu, lagi tarik dalam. Dan buang nafas ke cukup, turunkan lutut belakang. Dan turunkan tangannya dulu. Sekarang tangan yang kanan, pindah di sisi dalam kaki depan. Kaki kanan, geser ke matras kanan. Ini di sisi luar tangannya, sekarang tangan kanan pindah di sisi dalam. Iya, silahkan angkat lutut belakang. Opsi satu, tetap di lantai. Kita ke low lunge. Lihat di antara tangan. Opsi satu, turun lutut kiri. Opsi dua, silahkan angkat lututnya. Kunci perutnya. Lihat di antara tangan. Konsentrasi, arahkan pikiran. Ke arah tubuh yang aktif. Apakah paha kanan aktif? Bokong kanan aktif. Oke, sekarang angkat tangan kanan. Dan twisting ke kiri. Open chest, buka dadanya. Angkat tangan kanan. Dorong sejauh mungkin ke belakang. Opsi, silahkan turun lutut belakangnya. Tarik nafas dalam. Konsentrasi ke arah perut. Satu lagi, tarik dalam. Dan buang nafas. Silahkan turunkan tangannya. Kaki kanannya mundur. Kaki kanannya mundur. Ambil posisi downward facing dog. Tekuk dulu lututnya. Arahkan dulu perut ke paha. Lengan atas di samping telinya. Kalau sudah baru coba luruskan kakinya. Fokus di punggung dulu. Baru fokus di kaki. Kakinya disesuaikan. Kalau nggak bisa lurus, ditekuk saja. Boleh jinjit kakinya. Tarik nafas dalam. Konsentrasikan ke arah kepala. Marik oksigennya lebih banyak lagi. Kaki ke arah kepala. Angkat kaki kiri. Dan langkahkan ke depan di antara tangan. Turun lutut belakangnya. Angkat kedua tangannya. Anjaniya sana. Dan pada saat buang nafas. Dorong ke belakang jauh. Boleh kaitkan jari tangannya. Atau dilepas. Saat buang nafas. Silakan bergerak ke belakang. Ujung lidah. Tempel di langit-langit. Amati dulu perutnya. Nyaman tidak. Ada tidak tarikan di perut. Ada tidak compression di punggung bawah. Kalau sudah cukup nyaman. Silakan tarik nafas. Arahkan pikiran di atsene cakra. Mata ketiga. Untuk penglihatan. Aura dan kebijaksanaan. Satu lagi. Tarik dalam. Dan buang nafas keperlahan. Kembali merendah. Turunkan tangannya kembali. Satu garis di bahu. Tangannya seperti pegang mangkuk terbalik. Atau tiga jari tengah menyentuh lantai. Dan pelan-pelan coba luruskan kaki kirinya. House split. Saya coba boleh tidak luruskan lutut kirinya. Punggungnya dipanjangkan. Rasakan sensasinya di betis kiri. Hamstring kiri paha belakang. Dan sepanjang ruas tulang belakang. Kandung kemi bersama ginjal. Adalah target yang diregangkan sekarang. Meridian. Dan kedua meridian ini. Selalu fokuskan pikiran pada nafas. Arahkan pikiran ke arah tubuh yang teregang. Kita abaikan dulu hal-hal atau apapun itu yang tidak dibutuhkan saat ini. Lalu bernafas dengan penuh kesadaran. Arahkan pikiran ke tubuh yang teregang. Ia polan-polan teguh kaki kirinya. Angkat tangan kanannya. Angkat badannya. Inhale. Dan ke belakang exhale. Dorong ke belakang jauh yang lebih nyaman. Julida tetap tempel di langit-langit. Rasakan sensasinya di perut. Rasakan sensasinya di area punggung bawah. Di area lumbar. Dua, tarik dalam. Hembuskan perlahan. Satu lagi, tarik dalam. Dan hembuskan perlahan. Oke, cukup. Siku kanannya, pindahkan di paha kiri. Satukan dengan tangan kirinya. Atur posisi jempol seolah-olah menunjuk ke arah dada. Siku kiri hadap ke arah langit-langit. Opsi satu, sampai di sini. Lutut kanan tetap di lantai. Opsi dua, silakan angkat lutut belakangnya. Jinjit kakinya dulu. Dan silakan angkat lutut belakangnya. Pandangan ke samping kiri. Tetap pertahankan konsentrasi dan keseimbangan. Tarik nafas, konsentrasi di perut. Nafas biasa mengalir, jangan ditahan. Satu lagi, tarik dalam. Dan keluarkan, relax. Oke, cukup. Yang naik lutut, silakan turun lututnya dulu. Lepaskan kaitannya. Dan turun tangannya di sisi dalam kaki kiri. Kaki kiri buka ke samping matras kirinya. Kaki kiri buka ke matras kiri. Opsi satu, tetap lutut di sini. Opsi kedua, silakan angkat lutut belakangnya. Opsi kedua, angkat lutut kanan. Lihat di antara tangan. Posisi telapak tangan, satu garis di bahu. Oke, tahan sebentar. Amati juga kaki kirinya. Amati groin, sisi dalam paha. Bokong kirinya, amati. Nyaman tidak? Satu, lagi tarik dalam. Buang nafas. Oke, sekarang angkat tangan kirinya. Twisting ke kanan, open chest. Buka dadanya. Dorong tangan kiri mungkin sejauh, mungkin ke belakang kalau bisa. Amati area dadanya. Nyaman tidak area dadanya. Tarik nafas dalam, konsentrasikan pikiran ke sana. Satu, lagi tarik dalam. Dan buang nafasnya cukup, turunkan tangan kirinya. Dan mundur ke daun, dong. Seperti segitiga. Dorong pokong ke atas. Lengan atas, taruh di samping telinya. Untuk posisi kaki disesuaikan. Tangan, tangan dan kaki mencekram kuat di matras. Tangan sentrasi ke arah kepala. Tarik oksigennya lebih banyak ke area kepala. Jinjit kakinya, tarik perutnya masuk. Push up. Tergelangan tangan, satu garis di bahu. Kunci perutnya, lihat di antara tangan. Kek bokongnya tidak stuck ke bawah. Tarik perutnya masuk. Opsi satu, silakan turunkan lututnya. Yang bisa tetap di push up, lihat di antara tangan. Konsentrasi di arah perut. Tarik nafas, konsentrasikan ke arah perut. Masih dua nafas. Opsi satu, turun lututnya. Satu lagi, tarik dalam. Buang nafas, turunkan lututnya. Turun lutut yang lain. Turun lutut, turun paha perut dan dada. Oke, yang bisa dorong bokong ke belakang. Turunkan sikunya. Kita ke cobra roll. Tarik perutnya masuk. Di rounding spine-nya. Rasakan mulai dari punggung bawah, punggung tengah, punggung atas. Kita langsung ke cobra. Oke, bahu jauh dari telinga. Kakinya boleh dibuka saja. Yang bisa tutup rapat. Amati juga area perutnya. Ada tidak tarikan di area perut. Ada tidak compression di punggung bawah. Fokuskan pikiran ke sana. Oke, cukup. Ke child pose. Jempol satukan. Silahkan merendah. Biarkan perut di antara kedua paha. Tangannya aktifkan seperti jalan. Ambil sesuatu di depan. Biarkan samping ketiaknya jadi aktif. Sisi dalam lengan aktif. Pose ini membantu menstimulasi paru-paru bersama dengan jantung. Silahkan tarik nafas dalam. Konsentrasikan ke arah dada. Tarik rasa nyaman. Tarik oksigennya lebih. Banyak lagi ke area dada. Tidak. Tidak. Tidak mundur. Perlahan rosit. Duduk kembali. Tangannya naik dari samping. Dan dorong ke belakang. Exhale. Tangannya di depan dada. Namaste. Kita lakukan set kedua. Hanya ditambah satu-dua gerakan. Hampir sama seperti tadi. Hanya ditambah satu-dua gerakan. Turunkan tangannya di samping badan. Angkat bokongnya camel. Naik tangan ke atas. Inhale. Dorong ke belakang. Exhale. Turunkan tangannya ke tabletop. Meja. Pergelangan tangan satu garis di bawah. Lihat di antara tangan. Ke tabletop. Iya. Jinjit kakinya. Angkat lutut. Down dog. Dorong bokong ke atas. Sekarang lebih mengalir. Down dog. Angkat kaki kanan ke atas. Relax dog. Boleh naik full. Boleh setengah jalan. Iya. Tekuk ke arah dada. Pindah di antara tangan. Turun lutut belakang. Iya. Angkat kedua tangannya. Anjaniya sana. Inhale. Ke belakang. Exhale. Turun tangannya. Segaris bahu. Hampir sama seperti tadi. Lurus kaki kanan. Half split. Pelan-pelan. Lurus kaki kanan. Iya. Kembali tekuk kaki kanan. Angkat tangan kiri. Inhale. Pelan-pelan. Dorong ke belakang. Exhale. Di iku kiri. Pindah di paha kanan. Sama seperti tadi. Satukan tangan kanan. Angkat lutut belakang. Coba semua angkat lutut belakang. Boleh? Iya. Turun lutut belakang. Lepaskan kaitannya. Turun tangannya di sisi dalam. Kaki depan. Kaki kanan. Buka di samping kanan. Angkat lutut belakang. Low lunge. Lihat di antara tangan. Naik tangan kanan. Twisting ke kiri. Open chest. Buka dada. Yang bisa dorong tangan kanan ke belakang. Amati dadanya. Nyaman tidak? Tidak. Turun tangan kanan. Turun lutut belakang. Sekarang punggung tangan kanan. Kita tambah satu gerakan. Punggung tangan kanan. Coba cari pinggang kirinya. Bokong kirinya. Punggung tangan kanan. Coba pegang bokong kiri. Lihat samping kanan. Atau ke belakang. Punggung tangan kanan. Cari bokong kiri. Iya. Option satu sampai sini. Option kedua. Silakan tekuk kaki kiri. Boleh tidak? Boleh tidak diraih dengan tangan kanan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Kalau belum sampai, ditekuk saja. Yang bisa silakan ditekuk. Yang tidak, stop sampai di mana berada. Iya. Lepaskan. Turun kembali tangannya. Di depan. Angkat lutut belakang. Mundur. Down dong. Sebagai tiga. Seperti segi tiga. Push up. Push up. Push up. Turun satu-satu saja. Yang lain, Bu Emma mungkin boleh langsung cobra roll. Oke. Yang lain, turun lutut. Turun paha dan perut. Turun dada. Mundur tangannya. Angkat dada. Angkat kepala cobra. Tidak. Bokong ketumit kaki, child pose. Merendah. Ke child pose. Roll up, sit down. Kembali duduk. Tangannya naik ke atas. Inhale. Dorong ke belakang. Exhale. Depan dadah. Namaste. Kita lakukan sisi yang kiri. Turunkan tangannya di samping badan. Perlahan angkat bokongnya. Dorong pinggul ke depan. Naik tangan ke atas. Inhale. Dorong ke belakang. Exhale. Turunkan tangannya. Keposisi tabletop. Meja. Lihat di antara tangan. Iya. Jinjit kakinya. Angkat lutut. Dorong bokong ke atas. Down dong. Angkat kaki kiri sekarang. Relax dong. Yang mau angkat tinggi silahkan. Yang mau setengah jalan silahkan. Laku lutut ke arah dada. Pindah di antara tangan. Turun lutut belakang. Sudah. Angkat kedua tangannya. Anjanya sana. Inhale. Dan ke belakang. Exhale. Turunkan kembali tangannya. Satu garis di bahu. Tangannya seperti pegang mangkuk. Terbalik. Luruskan kaki kiri. Hull split. Kalau mau coba lurus-lurus. Kalau masih belum bisa. Napa-apa. Mungkin next. Oke. Cukup. Kembali teku kaki kirinya. Angkat tangan kanan saja. Angkat badan. Angkat kepala. Inhale. Inhale. Dan dorong ke belakang. Exhale. Tiku kanan. Pindah di paha kiri. Tiku kanan. Pindah di paha kiri. Satukan dengan tangan kirinya. Oke. Coba semua. Angkat lutut kanannya. Kalau enggak bisa. Apa-apa. Tetap. Di lantai saja lutut kanan. Iya. Turunkan lutut kanan. Lepaskan kaitan tangannya. Turunkan tangannya. Di sisi dalam kaki kiri. Angkat lutut belakang. Low lunge. Angkat lutut belakangnya. Silahkan naik tangan kiri. Twisting ke kanan. Open chest. Buka dadanya. Amati dadanya. Nyaman tidak? Oke. Cukup. Turunkan tangannya. Dan mundur. Down dog. Dorong pinggul dan bahu ke depan. Pukup. Oke. Opsi satu. Silahkan turun lutut. Turun paha perut dan dada. Oke. Opsi kedua. Teko siku ke dalam. Caturanga. Oke. Pak Amin dan Bu Emma ayo. Caturanga. Ambil opsi yang paling mudah saja. Yang bisa caturanga. Yang tidak turun satu-satu. Mundur tangannya. Angkat cobra. Child push. Oke. Kita istirahat di child push. Oke. Istirahat di child push. Sekarang jantungnya mungkin masih berdentang agak lebih cepat. Kita biarkan seiring dengan berjalannya waktu. Berdentang semakin melambat. Tiga, tarik nafas. Satu, lagi tarik dalam. Dan buang nafas. Oke, cukup. Perlahan, kembali ke tengah. Ambil posisi duduk. Tangannya naik ke atas. Inhale. Dan dorong ke belakang. Exhale. Tangan. Satukan di depan dadah. Namaste. Oke, sudah. Kita sekarang masuk ke pose yin yoga. Kita tahan kurang lebih 2 sampai 5 menit. Satu pose. Oke, kita pertama dulu mungkin boleh dilihat dulu. Kita ke melting heart. Dari posisi table top. Tangannya maju ke depan. Kurang lebih 20 cm. Kemudian merendah. Tangan yang satu. Entah tangan kanan atau kiri. Silahkan raise siku kirinya. Merendah. Boleh dahinnya di lantai disesuaikan saja. Ya. Oke, kita pose pertama. Yin yoga. Kita ambil posisi melting heart. Bokong sedikit terangkat. Kita pastikan area tubuh nyaman. Ya. Sama seperti namanya melting heart. Kita berusaha untuk membawa jantung ke arah bawah. Kita posisikan dada sedikit lebih tinggi dari area kepala. Target area untuk posisi ini. Ada di sisi dalam lengan kedua tangan. Area dada. Pose ini membantu menstimulasi. Paru-paru bersama dengan jantung. Oke, terutama di masa pandemi sekarang. Kita harus banyak melatih paru-paru bersama dengan jantung. Salah satunya dengan pose ini. Target areanya di depan dada dan sisi dalam lengan. Paru-paru, jantung, dan perikardium adalah ketiga meridian yang kita regangkan sekarang. Perikardium adalah lapisan yang membungkus jantung. Oke, kalau kita sudah cukup nyaman di sini, kita boleh diam sambil pejamkan mata. Kita konsentrasikan pikiran ke arah tubuh yang kita regangkan sekarang. Yang menjadi target. Paru-paru, jantung, dan perikardium. Kita biarkan juga anggota tubuh yang lain tidak tegang. Relax. Sama halnya kita mengontrol pikiran. Semakin kita relax, maka otot pun akan ikut relax. Terima kasih. 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 Buang nafas. Boleh saat buang nafas, kita buang lewat mulut. Kita lepaskan ketegangannya. Tarik nafas, inhale, buka. Tutup, exhale. Jumlah lagi, tarik dalam, buka dadanya. Hembuskan perlahan. Satu lagi, tarik dalam. Dan hembuskan perlahan. Cukup, gosok-gosok telapak tangannya sampai panas. Kita gosok-gosok telapak tangannya sampai panas. Sekarang energi yang di tangan, kita pindahkan di kelopak mata. Ke belakang kepala. Ke talinya. Ke leher. Sampai ke hati. Namaste. Semoga bermanfaat. Sehat, sehat selalu. Oke, selesai. Amin. Terima kasih, Ibu Sandra. Ya. Terima kasih, Ibu Sandra. Namaste, Ibu Sandra. Terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sudah bergabung. Semoga dengan gerakan-gerakan yang diberikan oleh Ibu Sandra, membuat tubuh kita lebih sehat dan buka. Dengan yoga bisa memperlancar semua surplus udara. Terima kasih, Ibu Sandra untuk hari ini. Semoga minggu depan kita ketemu lagi di kelas yoga. Terima kasih, Ibu Sandra. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yayang. Pak Amin, itu revisinya gimana? Ya, ini revisinya kematan di malam itu, Ibu, terkait dengan link untuk kelas rehabilitasi olahraga dan yoga untuk sore hari. Untuk link yoga pada pagi hari ini sebenarnya tidak ada revisi. Jadi, untuk revisinya di link kreativitas olahraga. Untuk jamnya tetap sama. Mungkin di dalam grup kemarin ada salah kirim, karena saya lihat juga yang dikirim itu adalah waktu WIB. Jadi, kita di Makassar dikiranya jam 28. Ternyata waktu Indonesia Tengah itu di jam 7, tetap jam 7. Iya, makanya saya tadi terlambat. Ini pun saya jadinya. Saya lihat, saya perhatikan juga, Bu, yang dikirim sama Ibu Mimit. Ternyata WIB, seharusnya kan yang dikirim adalah WITA. Jadi, ada sedikit kesalahan, karena waktu juga sudah tengah malam, mungkin mengantuk. Jadi, dikirimnya, langsung dikirim, Bu, ya. Mohon maaf atas adanya gangguan sedikit. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin kita bisa bergabung lagi di kelas rehabilitasi olahraga di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan 8.30 waktu Indonesia Tengah. Dengan link yang berbeda. Terima kasih untuk hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Terima kasih, Bu Sandra. Terima kasih, Bapak Nekiko. Sama-sama, Min. Sama-sama, semuanya. Pagi, Pak Ripai. Ah, terima kasih. Selalu ikut jam 6, Pak, Min. Terima kasih, Pak Ripai. Pagi-pagi, Pak. Tidak ada foto bersamanya, Min. Untuk ini, Bu, tidak ada, Bu. Karena sudah langsung di foto waktu pada saat pelaksanaan, Bu. Olahraga. Terima kasih. Tadah, Pak Hadir. Kami mohon izin, Lid. Bagaimana, Pak Hadir? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sangat sehat. Sehat-sehat, Pak. Pak Hadir, Pak Hadir, sepenuh tadi kelihatan. Tanggal 29, eh 26, kita muscat. Oh, gitu ya, Pak Hadir, ya. Pancarlah. Pak Hadir, masuk lagi. Iya, banyak-banyak bareng-bareng ini. Oke, Pak Ajin Lid dulu, Pak. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.